Pejabat Bupati Kerinci Asraf menutup kegiatan Jambore Kader PKK ke-52 Tingkat Kabupaten. Ia sangat mengapresiasi karena kegiatan yang digelar selama dua hari ini berjalan sukses. Didampingi Ketua Timbergerak BKK Kabupaten Kerinci Nur Hayati Asraf, Jambore Kader PKK ke-52 Tingkat Kabupaten Kerinci 2024 resmi ditutup oleh Bupati Asraf pada Rabu malam 31 Juli 2024. Acara penutupan itu bertempat di Komplek Perekaturan Bupati Kerinci di Bukit Tengah Kecamatan Siula. Hadir dalam kegiatan itu, Jajaran Furukopimda, Sektea Kerinci, Kepala OPD, seluruh camadi lingkup PMK Pekerinci dan tamu undangan yang lain. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari 30-31 Juli 2024 itu berjalan dengan sukses. Berbagai lomba yang digelar, diantaranya sendi budaya, pameran UMKM, serta kerajinan tangan dan produk olahan makanan oleh seluruh Kader PKK. Bupati Asraf mengatakan, kegiatan Jambore PKK merupakan agenda rutin sebagai ajang selaturahmi seluruh Kader di Kecamatan yang ada di wilayah Kerinci. Untuk itu, ia berharap seluruh Kader PKK ini akan semakin maju dan tetap bersinergi dengan pemerintah, baik dalam perkembangan UMKM termasuk menangani stunting di Kabupaten Kerinci. Kita ingin merasa kompak, ingin merasa kebersamaan, ingin menunjukkan Kabupaten Kerinci yang betul-betul damai, yang betul-betul indah, terutama dalam menuju Pilkada 27 November 2024. Kemudian terakhir, kami sampaikan kepada yang belum mendapat juara, jangan sampai berkecil hati. Yakinlah, bahwa juara yang ditetapkan oleh penelitian nanti... Penutupan kegiatan Jambore Kader PKK Kabupaten Kerinci tahun 2024 ini diakhiri dengan berenadiah kepada pemenang lomba. Sementara, tampil sebagai juara umum yaitu PKK Kecamatan Air Hangat. Kemudian acara juga diwarnai dengan live musik oleh artis ternama. Dari Kerinci Jambi, Meliyatilasa, Nasional TV melaporkan.